Jokowi kunjungi kawasan industri Batak Pandemi ratusan ibu-ibu tunda kehamilan Menikmati YT, teh asli dari pucuk daun Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Baik dari Pekalongan maupun sekitarnya Selain ketiga berita tadi, berita tentang demo peluasan Ormas yang menolak RUU HIP Dan berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini Saya Nisa Asayuta, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV Independent Terpercaya Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Batak Selain mengecek lahan kawasan industri Batak Presiden juga meninjau langsung program padat karya Kementerian PUPR Kunjungan Presiden RI Joko Widodo di Desa Kedawung, Keringsing, Kabupaten Batak Didampingi Menteri PUPR Pasuki Hadi Mulyono, Menteri BUMN Erick Thohir Dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Di kawasan ini, Presiden mendengarkan langsung paparan terkait relokasi investasi asing ke Indonesia Dan rencana pembangunan kawasan industri terpadu Batak Kawasan industri Batak rencananya akan menjadi pusat industri manufaktur di Indonesia Dengan ruasan lahan 4.000 hektare, kawasan ini diharapkan mampu menjadi pengganti proyek kawasan industri berbes Yang masih terkendala kebebasan lahan Sementara itu, di depan ratusan tamu undangan, Presiden Jokowi berharap Pengembangan industri Batak dapat segera terrealisasi dan mampu menyerap banyak tenaga kerja Selain itu, Presiden juga meminta rumitnya birokrasi yang menghambat investasi harus segera diakhiri Itu aja jawabannya, kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya Simpan lapangan kerja, itu yang kita tuju ke situ Sebab itu, tadi sudah saya perintahkan kepada Menteri, kepada Kepala PKPM Untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok, China, ke Indonesia Baik itu dari Jepang, dari Korea, dari Taiwan, dari Amerika, dari negara manapun Berikan pelayanan yang sebaik-baiknya Selain melihat kawasan industri Batak, Presiden juga meninjau program padat karya dan pembangunan saluran irigasi program Kementerian PUPR di Desa Ketangan, Kecamatan Keringsing, Kabupaten Batak Presiden menyempatkan berdialog dengan para pekerja dan membagikan paket sembako pada masyarakat Danang Prakosa, Kompas TV, Batang Seribuan massa dari belasan ormas melakukan aksi demonstrasi menolak RUU-HIP dan paham komunisme di depan gedung DPRD Brebes Aksi bersama Brebes bergerak tolak komunisme dan cabut RUU-HIP ini menutup separuh jalan pantura setelah sebelumnya berjalan kaki dari Komplek Islamic Center Aksi damai Brebes bergerak menggerahkan massa dari belasan ormas di Kabupaten Brebes hingga berjumlah seribuan orang Mereka menuntut agar pemerintah menolak dan segera mencabut RUU-HIP serta menolak paham komunisme di Indonesia Massa bergerak dari Komplek Islamic Center dengan berjalan kaki menuju gedung DPRD Seribuan massa ini merupakan gabungan dari sejumlah ormas diantaranya pemuda Pancasila, pemuda Muhammadiyah, Kokam, Ron Pemela Islam, serta sejumlah ormas lainnya Sambil membentangkan sejumlah spanduk dan poster tuntutan bertuliskan penolakan RUU-HIP serta menolak paham komunisme di Indonesia, mereka juga berorasi Dalam orasinya, sejumlah perwakilan ormas mengatakan tidak rela jika Pancasila yang dirumuskan pendiri bangsa dan para ulama diubah menjadi Trisila dan Eka Sila Masa mengancam jika dalam waktu 30 hari tuntutannya tidak dipenuhi akan menggelar aksi masa yang lebih besar Pertama adalah tadi, rancangan undang-undang tenang HIP dicabut kemudian komunisme, paham komunisme itu dihilangkan Jadi, ya, waktu 30 hari, untuk nanti dia mengupdate hasilnya karena janji biasa akan disampaikan ke DPR Jadi kita kasih waktu, 1 sampai 30 hari, kita tagi sejanjinya ada nggak update dari mereka Ratusan personil polisi dan TNI digerahkan untuk mengamankan jalan yang aksi demonstrasi Sejumlah perwakilan ormas akhirnya ditemui unsur pimpinan Dewan untuk menyampaikan tuntutannya Pimpinan Dewan akan meneruskan aspirasi sejumlah ormas terkait tuntutan penolakan RUU-HIP dan paham komunisme ke DPR RI Bagi kami, ini sebuah dinamika yang harus kita sekat-sekat dewasa di depan berdemokrasi dan kami akan meneruskan karena ini ranahnya ke DPR RI kami akan meneruskan ke pimpinan DPR RI untuk ditampung sebagai aspirasi sebuah warga elemen, salah satu elemen di kawasan RUU-HIP Aksi demonstrasi ini memakan separuh jalan Panturai karena masa beroperasi tepat di depan gedung DPR RI Brebes yang berada di jalan Panturabrebes Antrian panjang mengular 2 km hingga kedaraan besar terpaksa dialihkan ke ruas Tol Brebes Timur menuju pintu Tol Brebes Barat Jelang pilkada serentak aparat Satreskrim Polres Klaten berhasil menangkap tiga tersangka pembuat dan pengedar uang palsu Polisi menyita puluhan barang bukti dan ribuan lembar upal sebanyak 450 juta lebih Penangkapan ini pertama kali terjadi di wilayah Kejamatan Tulung, Klaten Lalu dikembangkan lagi polisi berhasil menangkap dua tersangka di salah tiga yang menjadi tempat produksi upal Ketiga pelaku yaitu Nurholik, 45, warga Pandeglak, Sukabumi Totok Hermawan, 52, warga Warabunggo, Jambi dan Adam Hermawan, 50 tahun, warga Cistaat, Sukabumi Lalu dibukuk beserta barang bukti berupa printer, alat tablon, kertas, mesin penghitung, tinta, hair dryer, sepeda motor, dan lain-lain Awal terbongkarnya kasus ini beberapa hari yang lalu tersangka Nurholik ke Tulung, Klaten dan menawari seseorang untuk memberi upal dengan perbandingan 1 juta uang asli ditukar 3 juta uang palsu Orang yang ditawari tersebut curiga dan langsung lapor ke kantor polisi Dari laporan awal, kurang dari 5 jam, aparat Satreskrim berhasil meringkus 3 pelaku tersebut Pada saat itu kita mendapatkan barang bukti seperti yang rakan-rakan bisa saksikan di depan Dan kemudian kita kembangkan Kita kembangkan Dan kita berhasil menangkap dua lagi Di daerah Salatiga Dimana di daerah Salatiga ini kita menangkap Dua orang dan melakukan penggeledahan Melakukan tindakan-tindakan kepolisian Dan kita berhasil menyita Uang palsu yang siap edar Beserta perlengkapan-perlengkapan Termasuk alat cetak, tinta, kertas Dan kemudian uang yang belum dipotong-potong Tetapi sudah jadi Pihak Bank Indonesia sebagai saksi ahli Purwanto membenarkan kalau uang tersebut palsu dan sesuai ciri-cirinya Dalam tahun 2020 ini baru satu kasus uang palsu yang tertangkap di Soloraya Selain mencetak uang rupiah Seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah Tiga pelaku ini juga mencetak beberapa lembar uang dolar Polisi akan terus mengembangkan kasus ini Polisi menghimbau siapa saja yang merasa dirugikan Dengan adanya uang palsu ini Jangan sungkan lapor ke polisi Pandemi ratusan ibu-ibu tunda kehamilan Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!